Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengawasan yang nikizaman sangat penting Terutama yang mengobati ruhani Peranan jiwa menikawau Sangat kita butuhkan Karena dengan jiwa atau ruh yang sehat Akan membangun ketakwaan kita Akan lebih kepada Allah SWT Maka dari baginda Nabi SAW Beliau tidak terlepas dari Allah SWT Diberi satu obat yang luar biasa Supaya kita-kita ini tidak menjadi golongan manusia yang lupa Sebab kalau sudah terjadi lupa Kepada Allah SWT Akan timbul satu kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak bisa dilihat secara kesat mata Adalah kemaksiatan hati kita Kemaksiatan batinnya kita Sehingga mengotori sanubari Kalau secara lahiri ya Sudah ada alatnya Umpamanya Adus Sebedina Ada yang bersingping telu Ngewenten singping tiga Ada seping kali Atau kaping sepindah Wudhu Ngebutan sakit Ditang mali Sing mudawamatil wudhu Tajididu Tajididul wudhu Sepiturut Ada Wendeng sing cukup wudhu Tiap badai sholat kemahwan Tapi pertanyaan itu Apakah wudhu kita itu mencapai batinnya kita atau tidak Atau wudhu kita semata sebagai syarat belaka untuk sahnya sholat Sehingga kita tidak bisa membawa Karya buah wudhu untuk kehidupan sehari-hari Yang mengandung filosofi sangat tinggi sekali Itu belum Obatnya hati kita mengambil saja Dari babul wudhu Setiap hari kita umpamanya wudhunya lima kali Setiap mau sholat fardu Lamondi tunggu Basu rai be ping telu Sewuduan Ping lima berarti lima alas Iku sing sedina Umpamane sehulan berarti lima belas kali Ping telung puluh Pirahunlu Patang atu sekat Kita ke ngubah rai Sebab budu patang atu sekat Kali Ngubah tangan pada bae Ngubah suku atau sikilnya pada bae Telinga ubun Telinga ubun Sama tiga kali Tiga kali Kalau dihitung 450 450 450 Tapi buahnya apa Paling luahnya kita dapat bersih Karena kita jadikan budu hanya semata-mata syarat Lamonsa umpamane wudhuniku kita Dadosakan Bisa menerobos ke batinnya kita Insyaallah Bisa jadi wali kabih Lamu beli kaburan Ia primen Kau ngon beli Kita 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 Apakah Apakah Semakin Tambah Kita Sombong Kita Tak Kabur Jari Wong Kita Wong Pekalungan Kutambahan Degak Beli Semakin Dingklu Ini Buahnya Orang Membasu Muka Walaupun Alim Setinggi Langit Mutawadian Mutawadu Pertama Al-Fakir 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 Beli Wuruh Karpe Al-Fakir Kuprimen Al-Fakir Ningger Apa Laman Allah Ta'ala Beli Maringi Fadole Mbuh Kita Kudid Apa Loh Ini Disini Ma'rifatnya Semakin Tumbuh Tauhidnya Semakin Luar Biasa Selalu Melihat Kebesaran Allah S.W.T Sedangkan Melihat Dirinya Tidak Ada Apa Apa Kecil Begitu Pula Ketika Kita Melihat Baginda Nabi S.W.T Dengan Tawaduknya Kita Syukur Kepada Baginda Nabi Man Lamb Yaskur Nas Lamb Yaskur Lah Barang Siapa Tidak Mengerti Terima Kasih Kepada Manusia Sama Hal Tidak Mengerti Terima Kasih Kepada Tuhan Kepada Allah S.W.T Apa Terima Kasih Kita Kepada Rasulullah Seumpamanya Sabab Tidak Rasulullah Dilahirkan Dengan Sebab Rasulullah Dilahirkan Kita Mendapat Fadol Dari Allah Ta'ala Apa Rupa Al-Iman Wal-Islam Kita Mengetahui Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batil Kita Bisa Berpegang Kepada Al-Quran Kita Tahu Hadith Hadith Rasulullah Kita Bisa Membedakan Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram Mana Yang Makruh Yang Mubah Dan Yang Subhat Mana Akhlak Yang Baik Dan Akhlak Yang Tidak Baik Kita Mengerti To'at Kepada Allah To'at Kepada Rasul Nya To'at Kepada Para Ulama To'at Kepada Pemerintah Nya To'at Kepada Kedua Orang Tua Kalau Tidak Ikut Rasulullah Apakah Kita Ngerti Itu Semuanya Jangankan Lagi Kepada Allah Ta'ala Kepada Rasulullah Sallallahu Alih Assalam Kita Belum Ada Apa Apanya Mau Mengadahkan Begini Ingat Jasanya Rasulullah Yang Ketiga Tawaduk Kita Kepada Para Guru Kita Para Ulama Kita Para Salihin Terus Tawaduk Kita Walaupun Kita Melihat Orang Tua Kita Itu Bodoh Alif Lempeng Gable Ruh Saking Ketinggalan Terkadang Kita Menganggap Sepih Garung Tua Beli Sadar Orang Tua Kita Bangun Pagi Padu Sholat Subuh Baik Si penting Mis Bisa Melakoni Sholat Subuh Balapan Beli Wuruh Musim Ketiga Beli Wuruh Musim Rendeng Ning Salwa Bari Macul Pikirani Duganggu Awake Dewek Pikirani Ning Anak Kita Wiskat Darung Bodoh Kayak Mengkenen Ngajiga Beli Bisa Apa Mungkin Anak Anak Kita Kunturun Seperti Kita Maning Orang Tua Orang Ketua Kita Tidak Mau Yang Demikian Bagaimana Kalau Musim Hujan Kita Kedinginan Orang Tua Kita Tidak Masih Mencangkul Dan Sebagainya Apalagi Kalau Sudah Musim Kemarau Bapak Bapak Kita Yang Di Kota Kota Musim Panas Yang Terkadang Menarik Satu Kintal Setengah Belum Orangnya Paling Berapa Uangnya 50.000 Rupiah Atau Kurang Yang Dipikirkan Siapa Anak Istrinya Yang Di Rumah Ajang Nanti Pedot Sekolah Ajang Nanti Pedot Mesantren Itu Jasa Jasa Orang Tua Kita Tidak Cukup Dari Itu Waktu Kita Kecil Digendong Bari Mak Insing Wis Pada Dua Anak Terutama Lampun Dengah Bocai Deleng Bocaiku Panas Temenan Belgedekan Panas Ya Allah Nangis Maning Nangis Jari Wong Tua Pang Ucap Duk Gusti Menabe Sakit Kang Gila Mah Wan Ajang Boca Itu Orang Tua Perjuangannya Kita Punya Rezeki Banyak Makan Di Listoran Belum Tentu Kita Ingat Yang Orang Tua Buk Buk Ia Yagona Tukus Apa Sega Senengan Mak Apa Nasi Rawon Apa Nasi Lengkau Apa Nasi Apa Ingat Kepada Orang Tua Sehingga Ketika Ketika Mau Makan Menyuap Kepada Mulutnya Sendiri Mata Kedua Orang Tua Kelihatan Di Mata Kita Belisida Gagian Gagian Baik Pingin Agih Pumpung Mak Bapak Durung Sare Begitu Diterima Oleh Bapaknya Sama Ibunya Siraku Nang Batye Sepira Wis Iling Bari Wang Tua Wang Tua Kung Grigel Atye Dungan Kudawa Aduh Nang Besok Siraku Tak Dunga Kaken Sehat Wala Afiyah Dawa Muri Rezik Ini Apa Itu Ini Segam Sepincuk Dungan Ewong Tua Ngukuli Gunung Cerem Gede Itu Orang Tua Kepada Anak Orang Tua Kita Makan Dalam Presmanan Kalau Tidak Malu Kita Makan Enak Sedang Bocah Kita Makan Enak Baik Kalau Mere Bisa Pengen Dibungkus Bedi Pangan Barengan Bari Anak Anak Mingumah Itu Orang Tua Begitulah Hebatnya Perjuangan Orang Tua Maka Ketika Kita Ziarah Kubur Kepada Orang Tua Apa Yang Pertama Kita Lakukan Tahlilan Tahlilan Yasinan Yawis Adat Dari Mengkonansi Tapi Pernah Tidak Kita Ziarah Kubur Sebelum Baca Apa Apa Kita Ngomong Mak Pak Ngapurai Singgede Mak Kanggu Kita Kisuna Kedateng Allah Ta'ala Ngapurai Kita Kudulung Sempat Nyenangkan Membahagiakan Orang Tua Panjangan Sudah Pulang Keharibaan Allah Subhanahu Ta'ala Durung Bisa Balas Jasannya Orang Tua Lah Itulah Maka Apakah Kalau Sudah Orang Tua Putus Tidak Bisa Kita Membalas Ada Siapa Yang Ngatakan Putus Tidak Bagaimana Cara Membahagiakan Kepada Kedua Orang Tua Menjalin Sudara Singkompak Rukun Beli Pecah Belah Beli Isin Isin Akan Bung Tua Loro Nijir Kubur Tukaran Kakak Ngadi Terkadang Permasalahnya Tidak Seberapa Coba Kalau Kita Bisa Membaka Membawa Barakat Wudu Tawadu Kita Akan Menambah Makrifah Kita Kepada Allah Ta'ala Dan Tau Mengenal Jasa Kedua Orang Tua Itu Wudu Baru Basuh Muka Sepele Ini Gua Katone Katone Enteng Bah Kita Dewek Pinter Ngomong Durung Tentu Bisa Ngelakol Nih Satu Lalu Yang Di bagian Di Wudu Apa Di Dalam Muka Kita Ini Mata Mulut Kesucian Mata Kita Yang Kena Air Wudu Ini Sudah Sejauh Mana Kita Belanjakan Kepada Yang Baik Lebih Banyak Atau Yang Jelek Lebih Banyak Kalau Pakai Pakaian Putih Yang Sudah Bersih Begini Mau Duduk Saja Kita Lihat Kursinya Kotor Apa Beli Kalau Mau Duduk Di Bawah Tengok Tengok Dulu Cari Kertas Koran Atau Apa Karena Menjaga Pakaian Padahal Pakaian Itu Seputih Apapun Paling Tinggi Dua Hari Dilepas Suci Tapi Kalau Mata Sabenahari Nemplok Pakaian Pakaian Saja Kita Menjaga Supaya Tidak Kena Kotoran Karena Sudah Bersih Mata Kita Sudah Diwudui Sejauh Mana Kebersihan Itu Kita Jaga Apakah Mata Kita Selalu Untuk Melihat Orang Kejelekan Orang Seudon Kepada Orang Asik Kalau Melihat Orang Jelek Apakah Mata Kita Belajakan Kepada Itu Tidak Matanya Mesti Husnuddon Terus Satu Husnuddon Kepada Allah Ta'ala Husnuddon Bilah Husnuddon Kepada Rasulullah Husnuddon Sesama Makhluknya Allah Ta'ala Saya Punya Guru Dulu Namanya Mbah Gemisbah Jalan 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 Badewang Sultan Bendah Melaku Koleh Kalian pun Sepuh Ini Tengah Sawah Pas Jam Sekolah Siang Mandek Beliatus Kampung Jari Hati Kita Ya Allah Panas Panas Mengen Ku Mandek Akhir Selesai Sekitar Seperapa Jam Yah Terus Akan Yip Beru Beli Mau Kita Mangkat Terus Jalan Beten Yah Ku Mau Ku Anak Ayam Beli Masih Nodoli Bahri Sing Bekas Paninan Masih Menikmati Rezeki Sing Allah Ta'ala Lamun Kita Liwat Berhenti Medot Kedek Matanya Ayam Makhluk Saja Dijaga Kehormatannya Apalagi Sesama Manusia Bukan Malah Mata Kita Ini Asik Tidak 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 Mempunyai Filter Mulut Kita Lebih Lebih Terkadang Tidak Kita Belanja Dekan Yang Baik Baik Kita Tau Sekarang Musim Corona Harus Cuci Tangan Bener Tidak Cukup Itu Saja Mau Makan Juga Tangan Kita Cuci Habis Makan Pun Ada Cuci Mulut Entah Itu Pisang Tapi Kapan Kita Cuci Mulut Pakai Tasbeh Pakai Zikir Pakai Selamat Kepada Allah Nabi S.A.W Zikir Kita Kepada Allah Supaya Mulut Kita Itu Baik Tidak Sebarangan Asal Pani Ngomong Bikin Suara Yang Terkadang Supaya Melihat Umat Supaya Lihat Bangsa Ini Pecah Belah Seneng Asik Gatel Kalau Tidak Melihat Bangsa Ini Pecah Belah Kemana Buah Wudu Kita Kemana Hiasan Kita Bidikrillah Kita Terkadang Uknumnya Membuat Hoks Asik Kalau Lihat Perpecahan Inilah Tapi Mulut Kita Berkatil Wudu Terjaga Setiap Satu Huruf Dua Huruf Pasti Ada Nilai Dan Harganya Karena Menjaga Cangkam Enak Beli Sebarangan Ngomong Ada Orang Yang Contoh Gampangan Bain Yang Maklum Seumur Umur Aku Belajar Wudu Cerita Belajar Ngang Gosar Alhamdulillah Gelemling Musola Gelemling Masjid Terkadang Kita Kita Dewet Deleng Wong Kun Belitau Manjing Masjid Kuget Tidak Kita Sapa Kita Tidak Kita Sambut Jarang Apa Jawa Mang Ngimpi Apa Mati Tidak 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 Pahingan Baik Mendung Baik Jadi Entek Iya Bener Toba Si Tidak Beli Wuru Mati Beli Wuru Labu Bar Beli Sholat Maning Gantimu Sholat Coba Kalau Kita Datang Beliau Datang Alhamdulillah Bakal Mencorong Ini Sholat Kita Mencorong Mencorong Berjamaah Tambah Bening Tambah Padang Sebab Jangan Bangga Ini Pendidikan Ulama Yang Luar Biasa Ada Satu Yang Top Tapi Jarang Diterjemahkan Yang Luas Apa Diantaranya Kira-kiranya Masih Betah Bablin Bicam Rola Lanjut Kita Sindower Panjaringan Ngantuk Ada Orang Mati Keluar Dari Rumah Atau Dimusholat Biasa 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 Lebih Wakil Keluarga Atau Kiai Ngucap Saksen Para Sederek Niki Mayit Sae Masih Anda Beli Teng Teng Teman Teng Teng Perlukan 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 Terkadang Jawa Biasa Menurut Perlukan Perlukan Tidak masuk akalnya disini Tapi tetap baik Nalika dibawa ke masjid Kita suruh ikror Berarti panjengan Jangan suka menceritakan Orang-orang yang sudah meninggal Kalau kita sudah ikror Berani menyatakan baik Harus kita mengatakan Orang itu baik Jangan diungkit-ungkit lagi Bungin uripe sifulan Alah tukang kayak gini Apa maning anaknya maning Terus berputar Padahal waktu meninggalnya siak Kita berani mengatakan Menyaksikan baik Masih diungkit Pendidikan akhlak orang tua Orang tua kita jauh Sudahlah yang bukunya yang dahulu Yang masih hitam Tapi yang putih masih banyak Ayo sing putih ditulis yang baik Pendidikan yang luar biasa Dari orang tua Orang tua kita Nah ini mulut ini Telinga diuduhi Dari tangan jelas Miskin besi ini ngerai Kuping itu filter beli ini Kelungu singkana omongani Durung beres Durung tentu jelas Belmana Hati-hati gini Bakal anak-anak-anak Engkau bubare corona Bakal anak maning Sing tok maning Sing ngomong Sing gawe Biskun Konan bayang Durung apa-apa Suwani nyerah Seneng kalau rakyat Mati kigunda Hatinya kecil Imunnya menurun Mentalnya menurun Kalau sudah Imun mentalnya menurun Kerjanya serba Was-was Aduh kita Bakalimangkanen 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 Sampai ada yang tidak berani Keluar rumah Lah inilah Gara-gara apa Gue pengen gue Coba kalau Ketelinga kita Menjadi punya filter Gue dingin Gue nama berita Mambah biasa Sing ngomongongongong Gue Tuli dideleng Dingin sumber Nanti dingin gue Dengan tenang Aja Corona Primen Bu primen Gue makhluk Allah Ta'ala Pada Bari kita Kita Singaranya Makhluk Allah Ta'ala Gue Beli bisa Dihini kuasa Nguri paken Utawa Mata ini Pejah Gesang Saking gusti Allah Ta'ala Tauhidnya Mapan Ma'rifatnya Mapan Karena apa Telinga punya Filter Itu sedikit Sajalah Sudah Dari hudu Kita ambil Itu Nah batinyahnya Kalau kita Sudah punya Air Untuk cuci Muka Mandi Biasa Wudu Nah sekarang Berapa kali Kita mencuci Hati setiap hari Ikan Kapan Kapan Kita bersih Hati Kita Supaya Ruhannya Kita hidup Kapan Supaya Tidak Menjadi Orang Yang lalai Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Singwatirakan Para bapak Para ibu Satu Apa Diantaranya Ketika Orang Mau mati Nazak Lupa Kepada Allah Ta'ala Naudzubillah Mindalik Ditalkin Allah Allah Melingguk Sapa Allah Kuh Kenapa Hatinya Tertutuh Mahcubun Ini Bahayanya Kalau Sudah Maka Allah Ta'ala Menurunkan Ayat Alah Bidhikrillahi Tatma'inul Hulub Itu Obat Hati Airnya Untuk Mencuci Hati Tadi Ukirannya Hasud Dengki Dan Dain Sebagainya Diganti Dengan La Ilaha Illallah La Ilaha Ill La La Ilaha Ill Akhirnya Hatinya Bersih 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 Kebersihan Kecerian Hati Sampai Mewarnai Telinganya Mewarnai Matanya Mewarnai Lisanya Mewarnai Tangannya Mewarnai Ubun Ubunnya Mewarnai Kakinya Sampai Di dalam Kuburnya La Ilaha Illallah Kita Bawa Dalam Kubur La Ilaha Ill Tidak Menjadi Golongan Orang Yang Govla Lalai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Baru Obatnya Ruhaniah Obat Hati Memang Orang Kalau Sudah Lupa Biasanya Syukurnya Kurang Terima Kasihnya Kurang Coba Kalau Orang Selalu Ingat Jasanya Orang Syukurnya Semakin Meningkat Contoh Segampangan Baik Bapak Bapak Ini Tadi Baru Kita Bersama Sama Melakukan Kebangsaan Tidak Itu Bagian Dari Syukur Kita Kepada Allah Satu Kedua Lagu Ini Mengandung Ikror Pernyataan Yang Dalam Lagu Kebangsaan Contoh Ketika Kita Mengucapkan Indonesia Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku Benar Benar Bapak Lagi Benar Tapi Dalam Lagu Apa Dalam Seremonial Apa Kehidupan Kita Sehari Hari Bahwa Kita Bersyukur Kepada Allah Bahwa Kami Mempunyai Tanah Tanah Air Indonesia Indonesia Ku Tanah Air Ku Silahkan Mau Belajar Di Timur Tengah Mau Belajar Di Eropa Di Afrika Dengan Segala Pakaian Macem-macem Tapi Tidak Akan Melenturkan Ke Indonesia Itu diantaranya Indonesia Tanah Air Ku Sampai Kapan Kapan Kita Bisa Menembus Pelajaran Ini Kepada Anak Anak Kita Diajarkan Anak Anak Kita Dan Kita Tarik Lagi Lebih Jauh Ketika Kita Mengucapkan Indonesia Tanah Air Ku Kalau Hari Proklamasi Mesti Diiringi Oleh Pengibaran Sangsaka Merah Putih Diangkat Hormat Kita Kepada Apa Hormat Kita Kepada Secari Kain Tidak Tapi Di Dalam Merah Putih Itu Ada Nilai Kehormatan Bangsa Jati Diri Bangsa Harga Diri Bangsa Ada Di Dalam Merah Putih Maka Kita Menghormat Menghormati Harga Diri Bangsa Kehormatan Bangsa Jati Diri Bangsa Itu Yang Di Mengharap Hormat Menghon Itu Nyembah Bendera Atau Mitos Bukan Jadi Biar Tau Jadi Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Yang Mengangkat Yang Menghormati Kehormatan Bangsa Sediri Harga Harga Diri Bangsa Sendiri Pasti Kita Kita Sendiri Yang Harus Mengangkat Maka Tanamkan Kepada Anak Anak Kita Akan Mencintai Kedua Kali Kita Akan Syukur Bendera Itu Mustahil Akan Bisa Berkibar Dengan Sendirinya Mustahil Tanpa Perjuangan Apa Dia Anggap Bendera Ngadik Dewek Pira Pahlawan Kita Yang Gegur Korban Nyawanya Meneteskan Darah Keringat Lari Lari Pake Bambu Runcing Kita Wisa Andil Apa 1945 Kita Ada Dimana Paling Jawab Enak Durung Lahir Wis Dituahkan Siti Tahun 47 Ya Samimah Won Bib Dering Lahir 48 Ada Peristiwa Apa Di Madiun Ya Beli Wuru Paling Wuru Yang Sebagian Jawab Pun Kayak Kita Masih Cilik Si Bucasikin Sebagian Tahun 65 Aku Menang Beli Cari Baik Kita Rumah Beli Semakin Hilang Sejarah Semakin Hilang Sangat Menghawatirkan Kalau sejarah Sudah Semakin Disunatin Disunatin Kekuatan Nasionalisme Itu adalah Kekuatan Sejarah Kalau kita Tahu Sejarahnya Orang tua Pasti Kita akan Cinta Kepada Kedua Orang tuanya Luar biasa Kalau kita Cinta Tahu Bagaimana Mengerti Perjuangan Baginda Nabi Luar biasa Kita akan Tambah Cinta Rasulullah Kalau kita Mengetahui Bahwa Perjuangan Bangsa Kita Dalam Memerdekakan Bangsa Ini Dari Bejajah Dan Kebuduhan Kita akan Cinta Kepada Bangsa Dan Tanah Airnya Luar biasa Karena Kita Mengetahui Perjuangan Para beliau Tapi Apabila Kita sudah Melupakan Kepada Sejarah Sejarah Apa Yang ada Di negeri Tercinta Ini Mana Mungkin Kita Bisa Menghormati Nani Nasionalisme Kita Melentur 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 Inilah Yang Paling Saya Khawatirkan Jadi Ketika Kita Mengalungkan Itu Lagi Lagu Kita Ingat Ya Allah Begitulah Perjuangan Orang tua Orang tua Kita Dalam Andil Memberdekakan Bangsa Ini Dari Pelenggu Bejajah Dan Kebodohan Bagaimana Perjuangan Orang tua Orang tua Kita Dahulu Buh Kita Beli Buruh Ini 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 Bapak Lamon Panggawe Umah Masih Pasang Usuk Reng Sedurung Usuk Reng Dipasang Anak Belandari Ini Tengah Panjang Dewet Apa Panjang Ini Anak Pari Beli Pasang Pari Tebu Janur Pisang Kelapa Apa Panjang Bamaning Itu Perjuangan Orang tua Kita Dahulu Sudah Sejauh Itu Padahal Padahal Kalau Pasang Bendera Merah Putih Di Depan Rumah Yang Akan Kita Bangun Itu Belanda Tau Didor Paling Tidak Ditangkap Kenapa Instansi Pemerintahan Hindia Belanda Bendera Ini Bendera Pejajah Tapi Bagaimana Orang tua Orang tua Kita Menanamkan Nasionalisme Supaya Tidak Melupakan Benderanya Hebat Perjuangan Gawih Umah Janur Pasang Tebu Selesai Baru Masangnya Bendera Beli Sembarangan Nganggu Dongah Dongah Dipasang Yang Mampu Menyan Bu Apa Pakai Menyan Barang Daripada Mambu Kelek Itu Menyan Begini Ketinggalan Bahasa Menyan Bahkan Menyan Karena Mambu Kelek Kita Sedap Hendeng Hendeng Jawabannya Tuh Asal Wangi Amin Anak Kakak Kayak Memang Terkadang Terkadang Landanya Liwat Amin Amin Tapi Pan Masang Bendera Di Dalam No 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 Problem Budaya Ini Culture Culture Bisa Bisa Orang Tua Kita Begitu Terkadang Tiga hari Satu Minggu Sampai Sepuluh Hari Tidak Langsung Dipasang Reng Atau Usuk Atau Digendengin Tidak Didiamkan Dahulu Merah Putihnya Nyolo Landanya Belum Bisa Ngomong Tapi Filosofinya Panjangan Perlu Belajar Kita Perlu Belajar Apa Di Antaranya Janur Kising Ayu Kuning Langset Sepuluh Dina Baik Kepanasan Berubah Kelire Beli Berubah Beli Berubah Kuning Budak Sisi Soklat Parie Kising Kuning Ayu Pada Baik Soklat Kelapanya Berubah Pisang Mateng Dan lain Sebagainya Kira-kiranya Merah Putih Melu Mateng Melinggu Melu Mateng Tidak Tidak Jadilah Bangsa Yang Merah Putih Tetap Tidak Mudah Diganggu Tidak Mudah Dipengaruhi Apa-apa Loh Itu Filosofi Orang Dahulu Sampai Sebegitu Jauh Cara Menanamkan Cinta Merah Putih Laki Tabis Pernah Andi Lapan G Ngapa Ribut Baik Karena Corona Ribut Masker Ribut Tinggal Tidak Mati Beli Ribut Khawatir Ini Khawatir Ini Jangan Sampai Memalukan Kepara Beliau Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Caranya Kita Memperkuat Kesatuan Persatuan Kebinekaan Ini Kita Jaga Dengan Baik Kita Menghargai Hak Orang Lain Kita Perkuat Dengan Kebinekaan Itu Akan Memperkokoh Kesatuan Persatuan Wahai Bangsaku Yang Kubanggakan Relakah Negerimu Terpecah Belah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Teman-teman Drama Habib Wubi Pada Wabarakatuh 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 Wabarakatuh